selamat menikmati karena kita tahu ya, pilihan hidup mungkin hanya dua kalau di Jakarta, enggak deh, tiga, eh empat deh yang pertama, Anda bisa memilih naik mobil yang kedua, Anda bisa memilih naik kereta yang ketiga, Anda bisa memilih naik bus yang keempat, Anda bisa memilih naik motor atau yang kelima, Anda bisa memilih naik helikopter gue mau cerita aja sih empat hal yang ngebuat gue tuh seneng aja gitu naik motor di Jakarta nih, kalian tahu ya, Jakalanan Jakarta tuh kayak gini kampretnya tuh kayak gini jadi jam ini baru jam setengah delapan setengah delapan dan ini aja udah macet ini gue lagi di Tanjung Barat sudah macet, mau ke pasar minggu jadi kalian kebayang ya betapa kampretnya kalau misalnya naik mobil ini kayak si Om tuh yang lagi di depan ya kan, pusing-pusing deh tuh ngantri begini aduh, macet banget oke yang pertama itu karena di Jakarta selalu ada namanya jalan tikus nah ini salah satu jalanan tikus coba kalian lihat kalian perhatikan dengan seksama ini lebarnya hanya sekitaran 1,2 meter dan ini bisa dilalui dua motor ini dia definisi jalan tikus jadi tuh jalanan depan sih tuh parah banget guys jalanan yang daerah-daerah apa sih itu namanya buncit ya warung buncit itu parah sih lampu merahnya tit sih menyensor diri sendiri anjir ya walaupun namanya jalan tikus tapi tetep aja macet karena kita harus ngantri keluarnya tapi ya gak apa-apa ini namanya sudah dibantu manusia tuh gak pernah puas sudah dibantu masih aja ngeleneh pengennya cepet elah ke laut aja bos nah ini munculnya disini nih tuh ulele keren ya goks nah ini masuk kesini lagi jadi kan banyak banget tuh ya motor-motor di Jakarta dan ya karena kalian tau orang Indonesia itu super kreatif jadi dia pasti akan mencari cara bagaimana menghindari kemacetan yang semakin kayak ini intinya selalu ada jalan tikus jadi jalan tikus itu adalah salah satu penyelamat penyelamat hidup yang Tuhan berikan kepada umatnya dan tidak pernah ada lagi di sepanjang masa di dunia bagian lainnya sorry-sorry guys kebanyakan gula hari ini nih kita motor cyclist pasti ngerti banget kalau misalnya jalanan macet kayak gini nih otomatis kita bakal nyari jalan dan dia naik dari trotoar no no liat ga no weh 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 goks nah ini si om nih mau belok nih keliatan nih ey ey ulele waduh mantap trotoar dihajar keren yang kedua kalian tau rumah gue di Depok kalau misalnya gue harus naik mobil ke Jakarta akan memakan waktu estimasinya 1,5 jam hingga 2 jam di perjalanan ini perjalanan ini yoi 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 karena 1,5 sampai 2 jam bahkan bisa sampai 2,5 jam kalau misalnya lagi parah banget hari Senin gitu motor goks cuy kalau gue naik motor gue bisa nyalip-nyalip lah ya dan mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit sampai ke kantor gue itu safe waktu gue banget sih gue ngerasa kayak terbantu dengan adanya motor ya begitulah ya intinya naik motor tuh cepet buat gue ya walaupun sedikit kurang safe ya apalagi dengan jalanan ibu kota yang isinya kampret-kampret ini maksudnya kop aja gitu-gitu angkot yang suka lagi kencong sebetulnya dia berhenti wey mantap nah suset yey gitu sampai mana ya gue ngomong tadi gue jadi lupa oh gue punya cerita gue waktu itu kena macet banget sampai di daerah apa tuh amperas itu sedangkan kantor gue kan masih di gator subroto ya masih mesti lewat lurus lagi lewatin kemang abis itu mampang gitu kan nah cuma waktu itu macet barah terus akhirnya gue di drop gue waktu itu naik mobil posisinya abis itu gue di drop langsung gantian nyatir karena gue udah hampir telat dan akhirnya gue ngambil ini si gojek-gojek dan selamat lu guys maksudnya kayak walaupun nyelipnya parah sih abangnya waktu itu gila dan gue hampir ngeri banget cuy hampir kena banyak mobil tapi selamat seriusan kayak waktu itu waktunya cuma kayak 20 menit apa 25 menit gitu yang ketiga itu motor tuh murah banget menurut gue murah parah cuy kalau kalian bandingin kosnya mobil ya sama kosnya motor itu super duper berlipat-lipat ganda lipat ganda parah lu naik motor naik motor itu bensin paling PP itu cuman kasus gue sih 15 ribu ya gak nyampe 15 ribu udah PP gitu bandingin sama mobil mobil itu PP gue 100 ribu itu aja gue udah save 85 ribu bener gak 85 ribu abis itu bandingin biaya service mobil service berapa sih guys paling murah tuh mungkin bisa sejuta kali ya sejutaan sejuta setengah gitu kali ya itu kalau service-service rutin yang kayak ganti oli olinya aja udah berapa ratus cuy 4 liter bener gak? kalau mobil tuh eh kalau motor kan jaelah jelah gitu kalau boleh ngomong tuh ya jelah 1 liter jelah paksih 1 liter tuh paling cuman 150 ribu kali ya kalau olinya bagus apalagi sih maintenance-maintenance paling motor per 2 bulannya CCTV apa sebagainya paling 300-350 bener gak sih cuy? iya mobil udah 1,5 itu selisihnya berapa? 1 jutaan kan? tapi ya memang balik lagi mobil ada atapnya motor gak ada atapnya jadi kalau kalian kehujanan kalian gak kepanasan tapi kalau kalian kepanasan kalian gak kehujanan gitu ya itu salah satu pertimbangan juga sih guys bukannya kere bukannya medit gitu ya tapi memang uangnya kurang cukup berbahaya sih apalagi dengan ini ibu-ibu ini seperti itu ibu-ibu yang kalau ngesen kanan beloknya ke kiri ya itu meningkatkan resiko kematian sih sebenarnya di Jakarta ini dan poin terakhir atau poin keempat dari kenapa gue suka banget riding motor di Jakarta adalah karena setiap hari tuh pasti ada hal-hal absurd yang bisa gue lihat di jalanan jadi kita tahu ya guys ya orang-orang Indonesia tuh beragam gitu ya jutaan penduduknya dan ya eh si adek awas deh awas awas dan ya kita bisa lihat banyak ini sih banyak hal-hal absurd di jalanan kayak kemarin gue lihat di itu stiker motor orang gitu stikernya gede cuma sayang gue gak ngegoproin stikernya gede gitu terus tulisannya speed is my life terus bawahnya gambar ini logo transformer anjing gak ada nyambung-nyambung transformer itu gak speed dia kuat ya itu gitu-gitu yang bikin ketawa aja tiap hari tuh aduh intinya sih guys tetap ada ya namanya point plus point minus dari masing-masing kendaraan ya otomatis juga beda dong resikonya tiap kendaraan ya naik mobil juga tetap ada resiko bukan gak ada resiko bener gak resiko itu muncul ketika kalian tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya asik apaan sih gue aduh mabok deh nih dan ya mungkin itu adalah kata-kata motivasi penutup saya dan bagaimana tanggapan kalian guys mengenai berkendara motor di Jakarta apakah ada yang sepikiran dengan saya atau kalian berpikir bahwa ah mendingan gue naik mobil biar kata mahal tapi nyaman ataukah kalian bilang bahwa gak hidup gue adalah motor motor is my life dan ya share aja opini kalian di komen bawah dan ya sekian dulu video kali ini thanks guys for watching jangan lupa di klik tombol subscribe tombol like juga boleh kalau kalian suka sampai jumpa di video-video berikutnya kalimat terakhir speed is my life transformer wih anjay gokil nih orang kemana sih dia sandiwaraka selama wih gokil savage wih anjing anjay anjay savage braai jahat sih pasti pada kepikiran mau ngambil ya kerupoknya tadi kacau sih guys kalian sih gila tauan lah mau ngambil kerupok kok sih aduk particularly oh you 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 selamat menikmati